Chapter 1307 Jadi Itu Saja Ini pertama kalinya Derek Siaw mendengar tentang Akademi Pertempuran Mengtian. Namun Derek Siaw masih mengetahui sedikit tentang pembagian dasar surga ke-7. Seluruh surga ke-7 memiliki 108 domain, yang kemudian dibagi menjadi 4 wilayah besar, yang masing-masing terdiri dari 27 domain. Wilayah raksasa tempat Derek Siaw berada, serta 6 wilayah paling selatan, semuanya termasuk dalam 27 wilayah di distrik selatan. Melihat ekspresi bingung Derek Siaw, Long Yuyan di sampingnya berkata, Akademi Pertempuran Mengtian telah ada selama hampir 1 juta tahun. Dikatakan bahwa itu telah diwariskan sejak zaman kuno dan merupakan salah satu medan pertempuran tertua. Pengaruh Akademi Pertempuran sangat besar. Mereka menerima murid. Tetapi mereka tidak membatasi masa tinggal mereka, dan mereka juga memberi murid berbagai warisan. Dikatakan bahwa banyak penerus di 27 wilayah distrik selatan akan bergabung dengan Mengtian Battle Academy, dan bahkan akan ada beberapa orang yang beruntung mendapat warisan kuno dan menakjubkan. Berbicara tentang ini, suara Long Yuyan sedikit bergetar, Akademi Pertempuran Mengtian sudah menjadi Akademi Pertempuran teratas di antara 27 wilayah di distrik selatan. Penerus penguasa di setiap wilayah, tetapi bahkan distrik selatan kita. Penerus dari 3 domain tingkat atas dan 7 domain tingkat menengah di 27 domain semuanya ingin memasuki Akademi Pertempuran Mengtian. Apa persyaratan untuk bergabung dengan Akademi Pertempuran Mengtian? Derek Xiao mau tidak mau bertanya. Anda setidaknya harus memenuhi syarat sebagai konferet Tianjiao atau lebih tinggi. Jika Anda bukan konferet Tianjiao, Anda harus memiliki kemampuan unik, seperti kemampuan alkimia yang luar biasa, atau formasi yang sangat kuat. Long Yuyan berkata, Bagaimanapun, kamu harus memiliki keterampilan dan tidak boleh menjadi biasa-biasa saja, karena Akademi Perang Mengtian tidak menerima orang yang biasa-biasa saja. Feng Yao Tianjiao dan di atasnya. Derek Xiao sedikit terkejut, dia tidak menyangka persyaratan Akademi Perang Mengtian begitu tinggi. Berapa banyak Feng Yao Tianjiao yang ada di seluruh alam raksasa? Bahkan jika kita mencari di wilayah raksasa, alangkah baiknya mendapatkan paling banyak 10 Feng Yao Tianjiao. Dengan kata lain, meskipun kita menambahkan praktisi bela diri dengan keterampilan khusus, hanya akan ada lusinan orang yang memenuhi syarat di seluruh wilayah raksasa. Long Yuyan melihat pikiran Derek Xiao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, domain raksasa kami sendiri adalah domain yang relatif terpencil di antara 6 domain paling selatan, dan sumber daya berlatih berada di paling bawah. Bahkan di antara 68 domain yang lebih rendah, peringkatnya juga rendah. Karena kurangnya sumber daya berlatih, ada lebih sedikit jenius yang lahir secara alami. Ini berbeda di alam tengah. Ada ratusan jenius di alam tengah manapun, dan bahkan lebih tidak biasa lagi di 10 alam atas. Mau tidak mau berkata, pada saat yang sama dia tidak bisa tidak iri pada para jenius dari alam menengah dan atas. Sumber daya berlatih Tianjiao tersebut, bahkan Feng Yao Tianjiao, jauh lebih unggul dari miliknya, apalagi para jenius Jim Di, dan beberapa bahkan menikmati sumber daya berlatih langka tersebut. Kamu hanya perlu memenuhi standar menjadi anak ajaib, dan kamu bisa masuk Akademi Pertempuran Mengtian, kan? Derek Xiao bertanya pada Long Yuyan. Xie Dao tidak menyela, tapi mendengarkan dengan tenang, karena dia tidak tahu banyak tentang Akademi Pertempuran Mengtian, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi Akademi Pertempuran Mengtian. Itu tidak mudah. Long Yuyan menggelengkan kepalanya. Apakah ada syarat lain? Derek Xiao mengerutkan kening. Akademi Perang Mengtian hanya merekrut seribu orang setiap tiga tahun. Mereka yang bisa masuk Akademi Perang Mengtian adalah para elit dari para elit. Setiap kali Akademi Perang Mengtian merekrut, setidaknya 50 ribu hingga 60 ribu orang bersaing untuk mendapatkan seribu orang tersebut. Kuotanya bagi mereka yang sudah terpilih dan memenuhi syarat awal. Long Yuyan berkata, orang-orang dari alam menengah dan atas hanya perlu mengikuti seleksi terpadu, sedangkan mereka yang berasal dari alam bawah harus lulus seleksi regional terlebih dahulu sebelum mereka bisa mendapatkan peringkat dalam seleksi terpadu. Diperlukan seleksi tambahan. Ini terlalu tidak adil. Xie Dao berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah aturan Akademi Perang Mengtian, dan ini juga merupakan perlakuan istimewa untuk domain menengah dan atas. Untuk domain bawah, Anda harus berpartisipasi sesuai dengan peraturan, atau menyerah. Faktanya, tidak ada yang mau menyerah sama sekali, dan akan banyak orang yang memperjuangkannya, kuota untuk seleksi regional. Long Yuyan berkata, Akademi Pertempuran Mengtian akan memulai seleksi terpadu dalam waktu setengah bulan, dan enam wilayah paling selatan akan melakukan seleksi regional tujuh hari sebelumnya. Jika kita ingin memasuki Akademi Pertempuran Mengtian, kita harus pergi ke ekstrim selatan tujuh hari kemudian. Wilayah King Yun dari enam wilayah berpartisipasi dalam seleksi regional. Domain King Yun, bukankah itu wilayah istana Kianggu dan kultifator lepas Tian Meng? Kata Xie Dao tanpa diduga. Itu benar, seleksi Akademi Pertempuran Mengtian selalu dilakukan oleh domain King Yun. Long Yuyan hanya bisa menganggup dan berkata, ini benar-benar merepotkan ekspresi Xie Dao menjadi serius. Meskipun klan suci, istana abadi, dan aliansi surgawi kultifator lepas belum sepenuhnya bubar, mereka hampir sampai. Jika dia dan Derek Xiao pergi ke domain King Yun untuk seleksi, mungkin ada bahaya. Pasti akan ada bahaya, tapi jika kita benar-benar bisa memasuki Akademi Pertempuran Mengtian, maka istana Kianggu dan aliansi surgawi kultifator lepas tidak akan berani menyentuh kita. Long Yuyan berkata, Tidak peduli apapun, Akademi Pertempuran Mengtian adalah markas besar di 27 wilayah distrik selatan. Bahkan jika itu adalah kekuatan dominan di 3 wilayah teratas distrik selatan, Akademi Pertempuran Mengtian akan diberikan 3 poin. Setelah memasuki Akademi Pertempuran Mengtian, kecuali kamu memisahkan diri, istana Kianggu dan kultifator lepas Tian Meng tidak akan berani menyentuh kami sesuka hati. Bukan hanya kita, tekanan di pihak klan suci bahkan akan jauh lebih kecil. Setelah mendengar kalimat terakhir, ekspresi Derik Xiao menjadi serius. Klan suci sekarang terlihat jauh lebih makmur dari sebelumnya, tetapi tekanan yang mereka tanggung bahkan lebih besar. Lagi pula, hanya ada satu Holy Lord yang duduk di seluruh klan suci sekarang. Meskipun Seng Yansia adalah penguasa suci Tian Jiao, jika kuil Kianggu dan kultifator lepas Tian Meng ingin bertarung sampai mati, dengan enam dari mereka bergabung, bahkan Seng Yansia pun akan sulit untuk ditandingi. Istana Kianggu dan aliansi surgawi kultifator lepas tidak mengambil tindakan karena mereka takut pihak lain akan mengambil keuntungan dari mereka, jadi, mereka berencana untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Tujuh hari kemudian, kita akan pergi ke domain King Yun. Derik Xiao segera mengambil keputusan. Xie Dao melirik Derik Xiao Yun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia akan mengambil langkah demi langkah dan kemudian melihat lagi. Adapun Long Yuyan, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia juga berencana pergi ke King Yunyan untuk berpartisipasi dalam kompetisi kuota regional. Kemudian, Derik Xiao pergi ke Aula Klasik. Xie Dao mendengar bahwa ada Aula Klasik, jadi dia pergi ke sana bersamanya karena dia ingin menemukan cara kuno garis keturunan Yin dan Yang. Clan Sein adalah suku kuno yang bertahan dari zaman kuno. Bagaimana jika ada catatan kuno tentang garis keturunan Yin dan Yang? Ada banyak sekali karya klasik di Hall of Klasik kemanapun Anda melihat. Semuanya klasik. Untungnya, karya klasik ini telah diklasifikasikan sejak lama dan tidak ditumpuk secara acak. Derik Xiao pergi ke sisi Dao Pedang, sementara Xie Dao pergi ke sisi warisan garis keturunan. Ada banyak karya klasik di Dao Pedang, sekitar 600 ribu volume. Pikiran Derik Xiao melayang dan dia tidak perlu membaca isi buku klasik itu sama sekali, dia hanya perlu melihat catatan di luar. Satu jam berlalu, dan Derik Xiao baru memindai 30 ribu volume. Apa yang kamu latih adalah jalan 10 ribu pedang, kan? Long Yuyan tiba-tiba bertanya. Ya, kamu menemukannya. Derik Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Long Yuyan. Ada sebuah karya klasik di sini, terkait dengan jalan 10 ribu pedang aku belum membaca apa yang dikatakan secara spesifik. Aku ingin kamu memastikannya. Long Yuyan menunjuk ke sebuah karya klasik di depannya. Derik Xiao bergegas mendekat dan mengeluarkan buku itu itu memang sebuah buku yang memperkenalkan jalan 10 ribu pedang, dan catatan itu tidak ditinggalkan oleh nenek moyang para orang suci, tetapi oleh seorang kultifator pedang yang telah berlatih jalan 10 ribu pedang. Berlatih jalan 10 ribu pedang sangatlah sulit. Saya baru saja mencapai tingkat keempat sepanjang hidup saya. Mengapa saya menyebutnya nyaris? Itu karena saya hanya menemukan cara untuk berlatih, tetapi saya tidak dapat menyelesaikannya itu. Jiwaku tidak cukup kuat. Dikondensasi menjadi 10 ribu pikiran niat pedang. Tidak ada cara untuk mewarisi niat pedang Wan Nian karena itu tidak dipadatkan oleh kekuatannya sendiri, tetapi oleh kekuatan jiwa. Kecuali beberapa metode yang sangat langka dalam berlatih jiwa, sangat sulit bagi para praktisi bela diri untuk berlatih jiwa. Saya sudah tua. Dan tidak ada metode jiwa untuk memadatkan jiwa seseorang bahkan jika seseorang memahami cara berlatih Wan Nian niat pedang, dia tidak akan dapat mengolahnya dalam kehidupan ini. Aduh, sayang sekali dan menyedihkan. Ini adalah catatan di halaman terakhir hati Derik Siao terguncang. Pantas saja tidak ada metode berlatih pada tingkat keempat, yaitu memadatkan kekuatan jiwa menjadi niat pedang, dan kekuatan jiwa hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, Derik Siao langsung menjadi tercerahkan dan memahami cara menumbuhkan niat pedang Wan Nian. Chapter 1308 Keputusan Derik Siao Wan Nian niat pedang sulit diucapkan, tapi mudah diucapkan. Kesulitannya adalah karena yang dibutuhkan adalah kekuatan jiwa, dan peningkatan serta berlatih kekuatan jiwa bergantung pada apakah praktisi bela diri memiliki metode jiwa. Tanpa seni konsentrasi, jiwa Derik Siao tidak akan mampu mencapai tingkat jiwa suci berkilau. Tanpa jiwa suci berkilau, dia secara alami tidak akan bisa berlatih niat pedang 10.000 pikiran. Pada saat kesadaran tiba-tiba, pikiran Derik Siao tenggelam ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa dengan cepat mengembun, dan suara pedang terdengar keluar dari tubuh Derik Siao, dan kekuatan jiwa mulai mengembun menjadi pedang. Pedang jiwa Dengan kekuatan jiwa sebagai pembawa dan ribuan pikiran sebagai bilahnya, ketika keduanya menyatu menjadi satu, itulah niat pedang. Pada saat Wan Nian niat pedang terbentuk, Emperor Yun tidak bisa menahan nafas yang lain tidak bisa merasakannya, tapi dia bisa merasakan ancaman yang dibawa oleh Wan Nian niat pedang. Niat pedang Wan Nian ini tidak hanya dapat menembus lautan kesadaran praktisi bela diri, tetapi bahkan dapat melukai jiwa orang. Kata Emperor Yun dengan suara yang dalam. Jika tiga tingkat pertama dari jalan 10.000 pedang dimaksudkan untuk memotong tubuh musuh, maka niat pedang adalah untuk memotong jiwa musuh. Meskipun niat pedang Taichu dan Taishi sangat kuat, itu masih merupakan kekuatan yang nyata. Selama Anda sedikit berhati-hati, Anda masih bisa mencegahnya. Namun, niat pedang Wan Nian ini sulit untuk dilawan, Anda mungkin terbelah dalam lautan kesadaran. Kekuatan niat pedang Wan Nian berhubungan dengan kekuatan jiwa. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin tirani niat pedang Wan Nian, kata Derik Xiao. Kuncinya bisa terus dipadatkan kata Emperor Yun dengan nada serius. Sekarang kekuatan jiwa Derik Xiao telah diringkas menjadi niat pedang 10.000 pikiran. Yang mengejutkan adalah niat pedang 10.000 pikiran ini dapat dipertahankan di dalam tubuh, dan kekuatan jiwa terus-menerus disuntikkan ke dalamnya untuk memadatkannya. Jika itu bisa dipadatkan tanpa henti, sesuai dengan kecepatan pemulihan kekuatan jiwamu, kamu bisa membunuh Guru Suci hanya dalam satu Emperor Yun. Setahun kondensasi untuk membunuh Guru Suci. Anda harus tahu bahwa Derik Xiao hanya berada di alam suci tertinggi sekarang. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia hanya dapat menghadapi orang-orang di puncak alam suci tertinggi. Lagi pula, semakin tinggi kultivasi, semakin kecil kesenjangannya. Karakter yang dapat mencapai alam suci atau lebih tinggi bukanlah karakter sederhana, dan mereka akan memiliki sarana penyelamat nyawa di tangan mereka. Jika itu bisa dipadatkan selama 100 tahun, maka niat pedang 10.000 pikiranmu mungkin bisa membunuh Holy Lord. Nada suara Emperor Yun saat ini bergetar. Pantas saja beberapa orang mengatakan bahwa kekuatan sebenarnya dari jalan 10.000 pedang akan dimulai dari tingkat keempat. Jangan bicara tentang apakah itu bisa dipadatkan selama 100 tahun. Bahkan jika itu bisa dipadatkan selama 100 tahun, kultivasi sudah menembus alam suci pada saat itu. Derik Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Siapa bilang kamu harus benar-benar memadatkannya selama 100 tahun? Jika kamu memiliki kekuatan jiwa yang cukup, seperti beberapa harta karun yang mengandung kekuatan jiwa, beberapa harta karun dapat mengumpulkan kekuatan jiwa selama beberapa dekade atau bahkan lebih dari 100 tahun. Gunakan seluruh kekuatan jiwamu untuk menyingkat wanian niat pedang, kamu tidak perlu menunggu 100 tahun kata Emperor Yun. Apakah ada harta karun seperti itu di dunia ini? Hati Derik Xiao sedikit tergerak. Jika harta karun seperti itu benar-benar ada, memang tidak akan memakan waktu 100 tahun. Tentu saja ada, hanya Emperor Yun sulit menemukannya. Mari kita bicarakan nanti. Pokoknya, mari kita padatkan niat pedang 10.000 pikiran ini dulu. Jawab Derik Xiao, hal-hal seperti harta karun hanya bisa bergantung pada kebetulan. Long Yuyan di samping melihat Derik Xiao linglung, tapi dia diam-diam tidak mengganggunya. Saat ini, Derik Xiao bangun. Long Yuyan menoleh. Saat dia melihat Derik Xiao, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Ada sesuatu di mata Derik Xiao yang membuatnya merasa takut. Melihat Derik Xiao saat ini, meskipun tidak ada perubahan di permukaan, Long Yuyan merasa bahwa Derik Xiao tampaknya menjadi lebih kuat. Tapi dia tidak tahu di mana tepatnya dia kuat. Bagaimana? Si E Dao datang. Kamu beruntung, aku menemukannya, kata Derik Xiao sambil tersenyum. Selamat Si E Dao secara alami bisa melihat perubahan Derik Xiao dan segera memberi selamat padanya. Bagaimana Derik Xiao? Tidak ditemukan. Si E Dao menggelengkan kepalanya, lalu berkata. Tidak masalah, kita akan pergi ke Akademi Pertempuran Meng Tian untuk mencarinya ketika waktunya tiba. Bagus. Derik Xiao menjawab. Setelah itu, ketiga orang itu meninggalkan Hall of Classics. Dushan kemudian, void kapal deportasi muncul di langit di atas kota Dong Tian. Derik Xiao telah merebutnya dari Istana Kiangu, dan sekarang telah menjadi objek Sein Klan. Derik Xiao sama sekali tidak merasa bersalah karena menangkap kapal deportasi kosong ini. Istana Kiangu telah memperoleh obat dewa yang tak terhitung jumlahnya dari domain raksasa sejak 3000 tahun yang lalu. Akumulasi obat dewa yang diperoleh selama bertahun-tahun sangatlah luar biasa, belum lagi obat dewa dan hal-harta karun baik lainnya dan sebagainya. Bagaimanapun, betapapun miskinnya wilayah raksasa, masih ada beberapa hal baik yang terkumpul selama 3000 tahun terakhir. Long Yuyan dan Xie Dao keduanya pergi bersama, begitu pula di Ting. Seng Yansia sedang mengawal dua pemimpin lembah-lembah naga jatuh. Kedua orang ini jauh lebih tua dan lebih kurus dari sebelumnya. Derek Xiao mehenggelamkan pikirannya ke dalam alam rahasia Gu. Pada saat ini, dia berada di tingkat ketiga, dan ada satu set artefak semu di dalamnya. Itu adalah satu set senjata kuasi ilahi yang diperoleh dari pria bernama Mo, dan Derek Xiao berencana untuk memperbaikinya secara langsung. Bagaimanapun, spiritualitas Aohun telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam menara roh kudus, dan akan membutuhkan waktu untuk menyempurnakan seluruh menara roh kudus. Lagi pula, mustahil bagi Derek Xiao untuk membawa menara roh kudus sebesar itu kemana-mana, dan menara roh kudus masih sangat berat, jadi dianggap bagus jika bisa menahannya untuk sementara waktu. Jiwa bangga yang asli telah diubah menjadi limbah, dan Derek Xiao tidak berniat menggunakannya lagi, melainkan menyempurnakannya lagi. Namun, kali ini Derek Xiao berencana memperbaiki dua hal. Yang satu adalah sarung tangan dan yang lainnya adalah pisau. Bentuk pisaunya masih sama dengan Aohun, hanya ada beberapa penyesuaian saja. Saat berbagai material dilemparkan ke dalamnya, serta artefakuasi, suara pisau keluar dari lantai tiga, dan pisau artefakuasi muncul, namun pola senjata besar di atasnya berubah menjadi ada sebanyak seribu dan delapan cara. Setelah pola senjata besar mencapai seribu baris, pertumbuhannya sangat lambat, terutama untuk artefak semu, tetapi senjata ilahi berbeda, jauh melebihi seribu baris. Misalnya, menara roh kudus memiliki 99 ribu jalur di seluruh tubuhnya. Bahkan setengah sisi dari Dewa Tanah Tebal yang diperoleh Derik Siaw memiliki 13 ribu pola senjata yang hebat. Ini masih hanya setengah sisinya. Dilihat dari pola senjata besarnya saja, ada perbedaan besar antara artefak semu dan artefak, belum lagi bahan yang digunakan untuk keduanya sangat berbeda. Derik Siaw menyingkirkan pedang artefakuasi itu, dan menamainya dengan nama Aohun. Kemudian, bagian artefak semu lainnya diringkas menjadi sepasang sarung tangan, yang terlihat mirip dengan sarung tinju, tetapi lebih tipis. Derik Siaw langsung meletakkannya di tangannya, dan dengan gelombang 1008 pola senjata yang hebat, nafas kekuatan yang agung mengalir keluar. Kamu bisa menggunakannya ketika kamu telah mengembangkan tubuh tertinggi. Siaw Yun mengepalkan tinjunya, dan kekuatan meledak, menyebabkan lapisan pertama ruang sedikit bergetar. Niat pedang Wan Nian telah dikembangkan, Dao Pedang Derik Siaw telah mengambil langkah lebih jauh, keseimbangan telah rusak, dan sekarang Derik Siaw dapat berlatih tubuh tertinggi. Namun, Derik Siaw tidak berencana untuk berlatih sekarang, karena jika berlatih sekarang, dia paling banyak akan mencapai tingkat pertama, dan kemudian jalur tubuh dan Dao Pedang akan memasuki tingkat keseimbangan berikutnya. Oleh karena itu, jika Derik Siaw ingin terus berlatih hegemoni tertinggi, lah harus membuat terobosan lain Dao Pedang, yaitu ia harus mencapai tingkat kelima. Sedangkan untuk level kelima, dia masih belum tahu cara berlatih Derik Siaw menduga itu karena level keempatnya belum mencapai level tertentu dan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk membuka level kelima. Oleh karena itu, Derik Siaw memutuskan untuk membiarkan jalur tubuh melampaui Dao Pedang terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini, dia dapat terus berlatih tubuh tertinggi. Terima kasih telah menonton!